Ketua DPRD Lebak Banten Didin Rohmat dikabarkan meninggal di dalam kamar hotel Marlin Serpong, Tangerang Selatan. Pada minggu 6 September 2020 kemarin, Ketua Dewan Pimpin Cabang Partai Gerinda Kabupaten Lebak Ade Hidayat mengatakan bahwa Didin sempat mengeluh sakit dan meminta tolong kepada petugas hotel untuk menghubungi pihak rumah sakit Eka Hospital sekitar pukul 10 malam. Petugas medis dari rumah sakit mendatangi kamar hotel dengan membawa peralatan berupa alat pacu jantung. Sekitar satu jam petugas medis memberikan pertolongan kepada Didin Rohmat. Namun Didin pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Lebak Ade Hidayat menduga bahwa rekan yang meninggal karena serangan jantung. Selama menjalankan tugasnya, almarhum Didin dikatakan dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah.